Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Dinas Perhubungan Kota Cimahi memeriksa kesehatan sopir angkutan kota di Terminal Pasar Antri Kota Cimahi, Kami Siang. Tes kesehatan dilakukan guna memastikan para sopir dalam keadaan prima saat berkendara membawa penumpang. Sejumlah sopir angkutan kota menjalani tes kesehatan yang digelar Dinas Perhubungan Kota Cimahi di Terminal Pasar Antri Kota Cimahi, Kami Siang. Tes kesehatan dilakukan guna memastikan para sopir dalam keadaan prima saat mengemudikan kendaraan mereka. Selain itu, tes kesehatan juga dilakukan guna memastikan para sopir tidak terpengaruh alkohol ataupun narkotika dan obat-obatan. Berdasarkan pemeriksaan, para sopir terbebas dari pengaruh alkohol ataupun narkoba. Namun, sebagian kecil sopir mengeluhkan penyakit umum seperti batuk, pusing, dan influenza. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Rantosi Tanggang mengatakan, tes kesehatan merupakan salah satu program Dinas Perhubungan Kota Cimahi selain pemeriksaan kelayakan kendaraan. Ini keluhannya hanya pusing, batuk. Sampai saat ini dilakukan pemeriksaan, tidak ada satupun sopir yang dibawa pengaruh alkohol. Itu yang kita hindari sama sekali. Jangan sampai ada sopir membawa kendaraan dibawa pengaruh alkohol. Alhamdulillah, memang di program kerja kita, khususnya di Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, selain melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan, kita juga melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kesehatan sopir angkutan. Banyak Pak, banyak yang harus di ngambeyan, kalau sopir-supir penyakit, kurang minum lah. Kurang istirahat juga? Ya, kurang istirahat, kurang minum. Dinas Perhubungan Kota Cimahi akan rutin mengetes kesehatan sopir, guna menekan angka kecelakaan akibat kelelehan sopir yang tidak memperhatikan kesehatan. Agi Muhammad Gipari, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.